Jaringan pari tersebar di berbagai benua saat ini semakin populer dan mendekati fase open my net yang sangat dinantikan. Para pionir di seluruh penjuru dunia siap untuk menyambut peluncuran open my net tahun 2024. Berbagai aktivitas pionir saat ini gencar dilakukan di antaranya penyelenggaraan barter sesama komunitas sebagai bentuk uji coba pra my net. Peningkatan keaktifan penambangan, menjaga dan mempertahankan aset digital para pionir dan menyelesaikan target masa tenggang kiwaisi dan migrasi di mana saat ini sudah masuk kepada pertengahan masa tenggang. Bagi sahabat yang setuju dengan tayangan ini, silakan berikan komentar-komentar terbaiknya untuk channel Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jumpa kembali bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, para pionir, calon sultan dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan afia, diberikan keberkahan lahir dan batin tentunya keselamatan dunia dan akhirat. Fada tayangan kali ini, admin akan menyajikan kondisi terkini para pionir mendekati peluncuran open my net di tahun 2024 ini. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung di channel Yasdar TV ini, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi input terbaru terkait perkembangan projek Pai Network mendekati peluncuran open network 2024. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, pada saat ini terjadi banyak perkembangan kemajuan projek Pai Network. Baik itu yang berhubungan dengan personal pionir maupun yang berhubungan dengan fitur-fitur yang terdapat di akun Pai Network. Ada pun yang berhubungan dengan personal pionir di mana ada beberapa perubahan status KYC yang dimiliki oleh pionir terutama bagi pionir Pai Network yang sudah berjalan lama di mana melahirkan beberapa komentar bahwa ini adalah mempersulit pionir Pai Network. Akan tetapi jika kita pionir mau berpikir cerdas, inilah upaya core team memberikan pelayanan ekstra kepada semua pionir supaya bisa menjaga seluruh aset digital yang pionir miliki pada akunnya masing-masing. Selanjutnya menepis isu yang kontroversi terkait nilai GCP di 314159 dolar. Menurut beberapa komentar, ini adalah angka atau nilai yang irasional, artinya angka yang tidak masuk akal. Coba saja kita berpikir, jika satu koin Pai itu murah atau tidak tembus di angka 314159, core team tidak akan memintahkan 2 atau 3 koin saja ke saldo tersedia atau ke AB, karena tidak bisa digunakan untuk membeli apapun saat open my net. Maka disini kita perlu menggunakan pemikiran yang ilmiah untuk memahami kecerdasan core team dalam hal ini Dr. Nikolas Koukalis ya. Oleh karena itu tidak heran saat ini antusiasme para pionir dalam mengikuti perkembangan projek Pai Network ini, karena semua memiliki perasaan dan pemikiran yang optimis bahwa nilai GCP untuk Pai Coin itu adalah mahal. Maka dari sanalah kita bisa melihat perkembangan jumlah pionir sebagai mitra projek Pai Network dari waktu ke waktu terus bertambah. Berbicara mengenai jaringan Pai tersebar di berbagai benua saat ini semakin populer dan mendekati fase open my net yang sangat dinantikan. Salah satunya contoh Asia menempati peringkat pertama dengan konsentrasi pionir yang padat di negara-negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Dan tentunya ini bukan omong kosong. Afrika juga mengalami pertumbuhan pesat, terutama di Nigeria. Eropa juga tidak ketinggalan dengan minat yang signifikan di negara-negara seperti Spanyol, Belanda, dan Rumania. Di Amerika, jaringan Pai sudah dikenal luas di Amerika Serikat, tempat asalnya, yaitu Stanford University. Dan di sana juga mulai meraih popularitas di Meksiko, Kolombia, dan Chile. Ekspansi global jaringan Pai menunjukkan daya tariknya yang kuat, didorong oleh visi jangka panjang dan potensi 5 point. Dengan roadmap yang jelas dan open my net di depan mata, yang diharapkan akan diluncurkan akhir tahun ini. Akan tetapi, kita memahami bahwa cara dan kerangka berpikir setiap orang adalah berbeda-beda. Dimana sebagai ending daripada semuanya adalah bagaimana ketika nanti peluncuran open my net telah benar-benar diluncurkan, dan semua pionir bisa memanfaatkan dan menggunakan Pai coin untuk kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah, dan kebutuhan jangka panjangnya. Dan bagi mereka yang sampai saat ini masih mendungu-dungukan dan menghalu-halukan para pionir yang bermitra di Project Pai Network, sepertinya mereka sudah sangat mengikhlasan diri menjadi penonton. Menyaksikan kegembiraan para pionir untuk menikmati hasil perjalanan panjang sebagai mitra Project Pai Network. Dengan demikian, tayangan video ini adalah merupakan saksi di mana akan tiba saatnya Pai coin akan digunakan untuk apapun dalam hidup ini. Sama seperti mata uang lainnya, Pai Network akan digunakan untuk membayar barang dan jasa. Dimanapun sahabat beranyak, di belahan negara manapun sahabat tinggal, sahabat dapat menggunakan Pai sebagai alat pembayaran. Berikut beberapa rahasia tersembunyi tentang Pai Coin. Satu, Pai Network dapat dihabiskan di mana saja uang dapat dibelanjakan. Dua, dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa di dalam atau di luar jaringan. Tiga, Anda dapat berdagang dengan Pai dan sama menguntungkannya dengan Pai lainnya. Empat, akan ada saatnya bank fisik akan dibangun untuk jaringan Pai. Sama seperti bank lokal yang kita miliki di komunitas kita. Lima, akan ada mesin pos, kartu ATM, dan mesin ATM untuk jaringan Pai. Anda dapat memasukkan kartu ATM untuk menarik uang lokal dari bank Pai, membayarnya dari dompet Pai Anda. Enam, Anda dapat membayar pisa atau hotel di semua negara di mana Pai disetujui tanpa harus repot-repot mendapatkan uang piat lokal mereka. Tujuh, Pai coin akan memiliki harga yang stabil di seluruh dunia. Gemanapun Anda pergi, Pai akan memiliki nilai global yang sama. Satu-satunya perbedaan akan dibandingkan dengan nilai mata uang lokal kita yang berbeda. Delapan, suatu hari penggunaan paper notes akan berkurang 90% dan semua pembayaran akan dilakukan secara online menggunakan wire transfer sesama. Sembilan, coin Pai dapat dikonversi ke setiap mata uang yang diinginkan, sehingga memudahkan perintis untuk menukar fai di manapun mereka berada dan membayar dalam mata uang tertentu untuk tempat tertentu. Jadi, dengan demikian, sekali lagi para pionir untuk mendapatkan mata uang fiat ataupun barang dan jasa lainnya, tidak harus menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Bagi sahabat yang setuju dengan tayangan ini, sekali lagi berikan komentar-komentar terbaiknya untuk channel Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Tetap semangat, tetap optimis, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Akhirnya, salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!